Alhamdulillah kita malam hari ini dapat melanjutkan kembali pengajian kita, pengajian rutin. Sementara masih dalam sejarah spesial, sejarah Nabi Muhammad SAW, karena kita belum selesai. Kalau sudah selesai baru kita nanti ke sejarah para Nabi lagi, yang lain. Nah kemarin kita sampai pada apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Yang pertama kemarin apa? Membangun masjid, masjid Nabawi. Itu pertama sudah. Pertama kali Nabi Muhammad datang sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad langsung mencari tempat ibadah. Membangun tempat ibadah, tempat yang mana di situ bisa untuk mempersaudarakan umat Islam, mempersatukan umat Islam, menjadikan mereka semuanya satu. Karena cuma di masjid yang tidak membedakan A, B, C, D, E, enggak ada bedanya. Contoh begini, saya Jumatan di masjid Nida'ul Khairat. Ini ada Jumatan ya? Ada. Saya misalnya Jumatan di masjid Nida'ul Khairat. Bukan waktunya saya khutbah, kira-kira saya penyimak enggak? Penyimak. Tapi kalau itu bukan waktunya khutbah, ya itu penyimak enggak naik, mim, mimbar. Tidak membedakan. Sholat pun begitu. Kalau seandainya imamnya bukan saya, ya saya jadi apa? Makmum. Mau presiden, mau menteri, mau DPR, mau pejabat, mau polisi, mau TNI. Wayai makmum ya makmum. Enggak ada. Sof khusus pejabat, enggak ada. Sof khusus presiden, DWA ngarep DWA, enggak ada. Sama, jejeran sama. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang ahli maksiat, yang ahli taat. Kalau sudah membuat Sof, jejer jadi satu. Tidak membedakan si A, si B, si C. Itu cuma apa? Masjid. Kadang-kadang di majlis kan saya membedakan. Oh ada pemerintahan, munggu-munggu, maju depan. Kalau majlis kan anda masih bisa membedakan. Oh habib datang, habib, datang depan. Kiai, ada kiai. Ada orang punya jabatan, silahkan maju. Tokoh masyarakat, silahkan maju. Tapi kalau sholat, imam lorono iso? Enggak ada. Enggak ada. Imam tetap satu. Enggak ada. Makanya Nabi Muhammad pertama kali yang dibangun apa? Masjid. Karena cuma di masjid tidak membedakan. Antara fakir, miskin. Antara yang punya jabatan, yang enggak. Suku yang baik, suku yang enggak baik. Suku yang tinggi, suku yang rendah. Atau kulit putih, hitam, sawu, dan lain sebagainya. Enggak ada perbedaan di masjid. Semua sama. Semua sama. Ke masjid. Pertama kali yang dibangun masjid. Nah setelah Nabi Muhammad membangun masjid. Kemarin kisah pembangunan masjid sudah saya kisahkan. Kalau enggak datang hadir majlisnya bisa dilihat di channel Youtube Majlis Ashabul Yamin. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang kedua setelah membangun masjid. Yang kedua kali Nabi lakukan setelah hijrah ke kota Madinah adalah apa? Mempersaudarakan. Antara sohabat muhajirin dan sohabat ansor. Jadi sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah Dengan orang penduduk Madinah dipersaudarakan sama Rasulullah SAW. Karena muhajirin perantau. Ya enggak? Sahabat muhajirin kan perantau. Keluarganya ditinggal. Tokonya ditinggal. Tanahnya ditinggal. Sertifikat ditinggal. Hartanya ditinggal. Karena orang kafir Quresh memperbolehkan orang Islam hijrah ke Madinah syaratnya satu. Enggak boleh bawa spesial apapun. Yang dibawa cuma apa? Pakaian yang cementel. Jadi besoknya mau ganti enggak bisa sudah. Sama orang kafir Quresh enggak boleh bawa apa-apa. Ya boleh. Kamu enggak akan kami ganggu mau ke Madinah enggak apa-apa. No problem. Asal kamu yang kamu bawa cuma pakaian yang kamu pakai ini dok. Harta yang kamu bawa cuma pakaian yang kamu pakai. Lainnya tinggal sini. Mau pakaian, mau rumah, mau perabotan, mau kendaraan, mau tuku, mau tanah, sertifikat. Tinggal semuanya. Bayangin mereka rela. Ninggal apapun. Ninggal hartanya yang bermilyar-milyar enggak apa-apa. Ninggal kendaraannya yang ribuan onta enggak apa-apa. Ninggal tokonya yang bertoko-toko. Rukonya banyak di Mekah enggak apa-apa. Ninggalkan keluarganya. Kadang-kadang yang belum masuk Islam. Ninggal keluarganya. Yang belum masuk Islam. Ditinggal mereka. Enggak ada masalah. Yang penting apa? Bisa bersama Rasulullah Muhammad SAW menuju ke Madinah. Enggak apa-apa. Yang penting bareng sama Rasulullah kok. Enggak ada masalah. Makanya kan sering kita dengar cerita. Saya juga sering cerita ini. Ketika pulang dari perang. Ada seorang ibu-ibu ini kebetulan suaminya ikut perang. Kemudian saudaranya laki-laki ikut perang. Anaknya juga ikut perang. Komplet. Bojo, dulur, anak. Ikut perang semuanya. Ikut jihad. Ibu ini kayak khawatir. Tar ketir begitu. Pinggir. Nunggu. Jadi nunggu di gerbang Gapuronya Madinah begitu. Ada orang datang. Bu, turut berduka cita ya. Suaminya meninggal. Saya enggak tanya suami saya. Kalau nanti datang. Bu, ikut berduka cita ya. Anaknya meninggal, bu. Mati syahid. Saya enggak tanya anak saya. Ini suaminya enggak tanya. Anaknya enggak tanya. Ada orang datang. Bu, turut berduka cita, bu. Saudaranya ibu, mati syahid. Saya enggak tanya saudara saya. Mana Rasulullah? Saudara Allah Dhabi. Mana Rasulullah? Saya khawatir Rasulullah. Suami saya mati, enggak apa-apa. Anak saya mati, enggak apa-apa. Saudara saya mati, enggak apa-apa. Rasulullah mana? Mana Rasulullah? Saya enggak tenang. Saya enggak bisa tidur. Saya enggak bisa istirahat. Saya enggak bisa pulang. Kalau saya belum lihat Rasulullah. Salamu ala Nabi Muhammad. Warbiasa. Ya, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, bu. Tenang saja, bu. Rasulullah belum meninggal. Saya kalau belum melihat sendiri keadaan Rasulullah, saya enggak tenang. Turung lega, bu. Belum lega saya. Saya mau lihat langsung Nabi. Mana Nabi? Entah lagi Nabi datang. Nabi Muhammad datang. Ketika Nabi Muhammad datang, ibu-ibu ini bilang begini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sambil dia nangis. Kulu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah. Kalau sudah melihat engkau seperti ini, enggak ada artinya. Tetap saya tenang. Walaupun suaminya meninggal. Dalam satu saat ini, suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal. Ketika sudah melihat Rasulullah, tetap tenang ibu ini. Kenapa? Karena kekasih hatinya yang paling dikasih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Lebih dari suami, anak, dan seluruhnya. Nah itu contoh cintanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Itu yang pertama sudah. Nah Nabi Muhammad SAW setelah masjid itu jadi mempersaudarakan Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Supaya apa? Mereka tawa sawbil haq dan juga tawa sawbil sobr Mereka saling memberikan wasiat, nasihat tentang kebenaran yang hak Mana yang batil Saling membantu satu sama lain Makanya Nabi Muhammad SAW kan menggambarkan Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan Seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu kayak bangunan Ya syuddu ba'aduhu ba'aduhu Nabi sambil menggambarkan begini tangannya Saling memperkuat satu sama lain Tangan bini kan kuat Erat Nah umat Islam itu begini Kata Nabi Orang mu'min, mu'minin itu begini Erat Ikatannya erat Hubungannya erat Persaudaraannya erat Bahkan Nabi mengibaratkan dalam yang lain Dalam hadith yang lain Kal jasadil wahid seperti satu jasad Orang muslimin, mu'minin, ya muslimat, mu'minat itu ibarat apa? Satu jasad Satu jasad Tidak begitu Tidak enak, kamu keluar rumah males Mau kerja males Mau apa-apa males Mau baca Quran males Sakit Pengaruhnya kemana Kemana-mana Nah umat Islam itu seperti itu kata Nabi Satu sakit Semua ikut sakit Satu susah Semua ikut Susah Satu seneng Semua ikut seneng Jangan satu seneng Pesugian Pesugian Oh ada orang imut Islam itu lagi maju Dibilang pesugian Dibilang Dia sakit Aku digawewong Akih sengrak seneng Sudah kemana-mana pikirannya sudah Iya gak? Oh kemana-mana pikirannya Suudhon sama saudaranya sendiri Prasangka sama saudaranya sendiri Nah itu bukan umat Islam yang sejati itu Bukannya diharapkan sama Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad berharap seperti satu jasad Satu anggota sakit Semua ikut sakit Sehat Semua ikut sehat Itu yang diharapkan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah makanya Nabi Muhammad Di awal-awal pun ketika mempersaudarakan Bahkan urusan warisan Itu saudara sahabat saling memuaskan Mewarisi Dulu ya Sekarang enggak Saya ini sahabat orang saling mewarisi Repot Kadang saya rahimnya serbutan Apalagi sahabat itu aku kancane loh Satunya aku kancane bisa Saya temannya juga Akhirnya banyak orang yang mengaku temen-temannya Akhirnya banyak yang mewarisi hartanya Nah ini di awal Islam Di awal Islam Kenapa kok sahabat itu saling mewarisi Muhajirin dan ansor saling mewarisi Kenapa? Kok warisan kok dapet Saudara Sedarah bukan Serahim bukan 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 hubungan darah enggak ada Hubungan rahim enggak ada Hubungan nasab enggak ada Kenapa? Kok cuma hubungan uhuah Persaudaraan Muhajirin dan ansor kok dapet warisan Iya Dulu di awal Islam Itu saudara mereka Di Mekah itu enggak ada yang Islam Makanya di dalam hukum Islam Dalam hukum Al-Quran Kalau orang beda agama Tidak saling mewarisi Contoh Ada bapak muslim Punya anak non muslim Bapaknya meninggal Anaknya dapat hartawaris enggak? Enggak dapat Enggak dapat Kenapa? Beda agama Tidak saling mewarisi Sampai saat ini Hukum Al-Quran pun seperti itu Realitanya bagaimana Saya enggak tahu Yang terjadi di masyarakat Wallahualam Kalau hukum Qurannya bagaimana? Beda agama Tidak saling Mewarisi Enggak saling mewarisi Non sama Islam Enggak saling mewarisi Harus Islam dengan Islam Baru saling Mewarisi Nah dulu Itu kan Muhajirin kan Tinggalkan keluarganya Di Mekah Enggak 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 bawa keluarga Enggak bawa ahli warisnya Maka ketika mereka meninggal Maka yang dapat warisannya Saudaranya Jadi saudara saat itu Sahabat saat itu Saling mewarisi Muhajirin dan Ansar Tapi Setelah Persaudaraan mereka Erat Keluarganya Sudah mulai Ngumpul Banyak yang masuk Islam Maka setelah itu Dihapus Hukum itu Makanya Kalau memahami Al-Quran itu Enggak bisa sendirian Baca Al-Quran Terjemah langsung Faham Enggak bisa Justru malah Saya khawatir Kalau kamu faham Takutnya Fahamnya salah Muha saya faham Ya saya lebih khawatir Kalau kamu faham Ini rak mudeng Malah rak khawatir Ya Alhamdulillah Kau ini rak mudeng Ini mojo terjemahan Tapi kalau kamu Baca terjemahan Kamu faham Saya lebih khawatir Pemahamanmu salah Malah tersesat kamu Faham ya Ulama itu Lebih khawatir Sama orang Yang baca sendiri Faham Itu lebih khawatir Daripada Orang yang baca sendiri Enggak faham Lebih khawatir Sama yang faham Kenapa Akhirnya dia Pura-pura Wah aku bisa faham Akhirnya dia Enggak butuh majlis lagi Enggak butuh guru lagi Enggak tanya lagi Enggak fasalu Ahal zikri Enggak tanya sama orang Yang faham Baca-baca Baca-baca sendiri Akhirnya sesat Menyesatkan Begitu Dihapus hukumnya Makanya dalam Al-Quran itu Ada Hukum yang dihapus Ada hukum yang menghapus Ayat yang dihapus Hukumnya Ada ayat yang menghapus Hukumnya Kalau bahasanya Bahasa usulnya Nasih Mansuh Yang menghapus Dan yang dihapus Ada dalam Al-Quran Kalau kita belajar usul Kita tahu Oh Contohnya apa saja Nasih Mansuh Macem-macem dalam Al-Quran itu Ada mujmal Ada mubayan Macem-macem Ada mufassal Macem-macem Makanya Orang memahami Al-Quran Orang memahami hadith Orang memahami Perkataan Para sohabat Para salaf Itu perlu Keilmuan Perlu ilmu Tanpa ilmu Tanpa sanat Orang tidak akan bisa Memahami Al-Quran Tidak akan bisa memahami hadith Dan lain sebagainya Harus punya ilmu Dan sanat ilmu Yang jelas Jadi Di awal Gimana tadi Saling mewarisi Muhajirin ansor Tapi setelah itu Kemudian Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Surat Al-Anfal Ayat 75 Wa ulul arham Miba'udhum awla Biba'udhin fi kitabillah Inna Allah Bikulli syai'in alim Maka Ayat ini Menghapus Hukum Saling Mewarisinya Sahabat Muhajirin Dan Ansor Al-Anfal 75 Siapa saja yang dipersaudarakan Nabi Semua Semua dipersaudarakan Nabi Carikan satu-satu Ini dua-dua Ibarat Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang gitu Disilang-satu Disilang-silang sama Nabi Sahabat Muhajirin Sama Ansor Muhajirin Sama Ansor Muhajirin Sama Ansor Bukan Muhajirin Sama Muhajirin Ketika Hijrah ke Madinah Muhajirin Dan Siapa Ansor Nah Nabi itu Mempersaudarakan Sahabatnya Dua kali Jadi Peristiwa Mempersaudarakan Akbar Persaudaraan Akbar Bukan Tablik Akbar Persaudaraan Akbar Ukhuah Akbar Itu ada Dua kali Sama Nabi Yang pertama Sebelum Hijrah ke Madinah Cuma Antar Muhajirin Jadi Antar Muhajirin Dipersaudarakan Sama Nabi Itu yang pertama Peristiwa Ukhuah Akbar Yang kedua Ukhuah Kubro Yang kedua Adalah Peristiwa Setelah Hijrah ini Setelah Bangun Masjid Ini Mempersaudarakan Ini Yang kedua Antara Muhajirin Dan Ansor Bukan Muhajirin Dan Muhajirin Lagi Karena sudah Ternah Muhajirin Dan Muhajirin Ini Muhajirin Dan Ansor Sahabat Mekah Dan sahabat Madinah Semuanya Persaudarakan Sama Nabi Di antaranya Siapa Sayyidina Ja'far At-Toyyar Bin Abi Talib Dengan siapa Muhaj bin Jabal Sayyidina Ja'far At-Toyyar Yang saya ceritakan Sering saya ceritakan Yang ketika Mati syahid Dua tangannya Terputus Digantikan sayap Sama Allah Sayap malaikat Yang ketika Masuk surga Rindu sama Nabi Muhammad Balik lagi ke dunia Kirim salam Eh kok kirim salam Ulu salam Sama Nabi Muhammad Itu namanya Sayyidina Ja'far Bin Abi Talib Sepupunya Nabi Julukannya Ja'far At-Toyyar Ja'far Sang pemilik Sayap Malaikat At-Toyyar Nah Sayyidina Ja'far Ini Dipersaudarakan Dengan siapa Muhaj bin Jabal Muhaj bin Jabal Itu siapa Sahabat Yang dijuluki Nabi Paling alim Dengan halal Dan haram Jadi paling alim Ilmu fikih Siapa Muhaj bin Jabal Persaudarakan Sama Nabi Sayyidina Ja'far Dengan siapa Muhaj bin Jabal Subhanallah Kalau kita lihat Kalau kita ziarah Ke Jordan Di Jordan Tempatnya Dua sahabat ini Bisa jejer Dari Eratnya Hubungan mereka Matinya pun Mendekat Matinya dekat Situ Kuburannya dekat Dari eratnya Persaudaraan Sayyidina Ja'far Dan juga Siapa Muhaj bin Jabal Radiyallahu da'ala Anhumah Erat Persaudaraannya Erat Padahal Sayyidina Ja'far Itu sering keluar Keluar ke sana Perang Jihad Keluar ke sana Jihad Luar negeri lagi Jihad Tapi ya subhanallah Akhir hayatnya Sama saudaranya Yang dipersaudarakan Sama Rasulullah Muhaj bin Jabal Jadi dari eratnya Persaudaraannya Kuburannya pun janjian Kukurannya jejeran Barang-barang yang bergutah Sebenarnya Sebenarnya Barang-barang yang bergutah Jejeran Subhanallah Eratnya Hubungan Sayyidina Abu Bakar Dengan Rasulullah Sampai kuburnya Jejer Sayyidina Umar pun Juga begitu Sijeran Umar itu ketika Beliau Sakaratul Maut Beliau itu bilang begini Tidak ada Yang paling saya cita-citakan Dalam kehidupan saya Seumur hidup Selain saya Dikubur Di sampingnya Rasulullah Dan Sidina Abu Bakar Cuman Sayyidina Aisyah itu Pengen dikubur Di samping ayahnya Sidina Abu Bakar Di samping suaminya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Sayyidina Umar Gak berani Sayyidina Umar Cuman ngomong Saya itu cita-cita Saya pengen Saya itu dikubur Di sana Siti Aisyah denger Cita-citanya Sidina Umar Kata Siti Aisyah Gak apa-apa Saya ngalah Saya gak dikubur Di situ Saya ngalah Umar Kalau meninggal Kubur di sini Samping Ayah saya Samping suami saya Masya Allah Cita-citanya Yang mulia Dikabulkan sama Allah Sehingga Siti Aisyah Apa Rela Ini gak main-main loh ya Ente misalnya Mau dikubur Samping Rasulullah Ente mau orang lain Di posisi itu Gak mau Ente Wena'e Aku disyik Raisa Saya saudaranya Kan begitu Gak gampang Sulit Siti Aisyah Bisa merelakan Gak apa-apa Saya gak di dalam Kamar itu Gak di dalam Tempat Rasulullah Saya gak apa-apa Umar yang disitu Masya Allah Rela Kenapa Sayyidah Aisyah Merasa apa Sayyidah Umar Lebih mulia Dari Sayyidah Aisyah Gak terus Merosok paling Rumongso Oh aku bojonin Nabi Saya yang istrinya Rasulullah Aku Saya yang anak Sini bakar Tidak Rumongso Para sahabat itu Begitu Jadi merasa Yang lain Lebih Unggul Yang lain Lebih Afbol Bukan kayak sekarang Itu yang sana itu Gak bener Kalau sudah Apa Jamaahnya yang sana Banyak Umatnya sana Banyak yang datang Iri Kok bisa ya Bodoh loh padahal Kok umatnya Kadang begitu Na'udzubillah Amin Hati-hati Kadang ulama itu Juga ada Persilatan Dunia persilatan Ulama itu ada Bukan cuma Angger persilatan Pinggir dalang Di antar para ulama Juga ada Persilatan Makanya ada Ulama yang Khair Ada ulama yang Su Paham Ulama yang Khair Cengbaik Sayy Bagus Ada ulama yang Su Ya A'udzubillah Min dalik Nah Sing su Makanya Su Suan Sing su Oke Ulama su Itu banyak A'udzubillah Min dalik A'udzubillah Min dalik Luar biasa Ja'far Ja'far Sa'idina Ja'far Dengan Sa'idina Mu'ad Sampai kuburnya Dekat Daerah Jordan sana Kemudian Paman Nabi Sa'idina Hamzah Bin Abdul Muttalib Persaudara kan Dengan Zaid Bin Harithah Persaudara kan Se'idina Abu Bakar As-Siddiq Dengan siapa Kharijah Bin Zuhair Persaudara kan Se'idina Umar Bin Khattab Dengan Udban Bin Malik Persaudara kan Banyak Se'idina Abdurrahman Bin Auf Dengan Sa'id Ibn Robi Persaudara kan Dan lain-lain Kalau Se'idina Abdurrahman Bin Auf Sama Sa'id Bin Robi Ini Luar biasa Ketika Se'idina Abdurrahman Bin Auf Kan Gak bawa apa-apa Padahal Se'idina Abdurrahman Ini orang terkaya Di Mekah Kemadinah Belas Sa'rupiah Gak bawa Sa'gram Mas Gak bawa Gak bawa Sama sekali Gak bawa Sama sekali Sampai di kota Madinah Dipersaudara kan Dengan Sa'id Bin Robi Akhirnya Ketika setelah Dipersaudara kan Sama Nabi Dengan Sa'id Ibn Robi Sa'id bilang gini Sama Abdurrahman Bin Auf Ya Abdurrahman Ana Punya Istri Lebih dari satu Ini mau satu Sampai istrinya tuh Tak talak Sama saya POCG Sampai begitu Dari apa Dari Saudara Wes Bukan bojoku Bojomu bukan loh ya Ditalak dulu Ditalak dulu Terus di Kasihkan Disuruh nikahi Bukan dikasihkan Dikenong Nggak Dinikahi Toko Saya punya toko dua POCG Saya punya rumah dua POCG Begitu Sampai apa 50-50 Istri 50-50 Bukan Satu bagi dua Bukan Tadi itu Dicerai yang Lebih dari satu Dinikahi oleh Siti Nabdurrahman Toko 50-50 Rumah 50-50 Harta 50-50 Tapi Istri Nabdurrahman Binauf Ini Sudah gatel Di pasar Orang biasa dagang Orang biasa kerja Enggak kerja Gatel Walaupun sudah tua Pengen kerja Mana pasarnya Saya ingin ke pasar Saya mau jualan Saya mau kerja Saya antarkan ke pasar Sama Sa'ad Ibn Nabi Persaudaraan yang luar biasa Nah Istri Nabi Nabi Tolib Nggak dipilihkan sama Nabi Istri Nabi Menengdok Lihat Istri Nabi Bakar Ada temennya Istri Nabi Umar Ada temennya Istri Nabi Abdurrahman Binauf Ada temennya Istri Nabi Jafar Ada temennya Ana Sapa Tanya sama Nabi Nabi Terus saya sama Sapa Saya nggak Ada temennya ini Katanya Nabi Ini sama Ana Masya Allah Mantu Mertu Ini sama Ana Kamu sama saya Jadi Nabi Muhammad Persaudarakan dirinya Dengan siapa Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Datuk para habaib Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Persaudarakan sama Nabi semuanya Wah luar biasa Para sahabat Merasakan Bahwa Sahabatnya itu Lebih dari saudara Sahabat itu Ketika dipersaudarakan sama Nabi Sahabat Rasa Saudara Bahkan lebih dari rasa saudara Kadang saudara itu Rasa Musuh Kan ada Ada Saudara rasa musuh Satu rahim Musuhan Gak sopon-soponan Ada begitu Saudara Menjauh Gak Memutus tali salat rahim Gak menyambung tali salat rahim Ada Tapi ini Sahabat Nabi Setelah dipersaudarakan sama Nabi Sahabat rasa saudara Sahabat rasa apa Saudara Wah ibarat saudaranya sudah Saudara Rahasianya dijaga Ya Susah dibantu Semuanya Sakit Sehat Suka Duka Bareng-bareng Bareng-bareng mereka Sampai ada Sahabat Nabi Dua ini Namanya Malik Dan Soab Malik dan siapa? Soab Ini cerita Diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim Dalam kitabnya Ar-Ruh Malik dan soab Ini Saudara Dipersaudarakan sama Nabi S.A.W Nah Malik dan soab Ini Janjian Malik dan soab apa? Janji Janjian Nanti Di antara kita Sapa yang mati duluan Mimpi dulu Paham? Paham gak misalnya? Misalnya aku Putut misalnya Aku mati di sii Mimpi aku Eh Aku mimpi awakmu Si awakmu mati di sii Itu Mimpi Datang ke mimpiku Begitu Paham ya? Jadi Yang gak mati Dimimpi Sing mati Tekonnya aku Dari eratnya Persaudaraannya Sampai begitu Mereka Namanya Afan Auf Auf dan soab Bukan Malik Auf Auf dan soab Akhirnya Mereka janjian Janjian Tenan loh Janji Deal Deal Fix Mati di sii Mimpi Sing rak mati Akhirnya Si Soab Meninggal Soab Meninggal Duluan Soab Meninggal duluan Nah mereka ini berjauhan Karena gak mesti Sahabat Akrab Kentel CS Kentel Harus Bereng Terus Gak mesti Contoh tadi Saidina Jafar Dan Saidina Muad Bin Jabal Jauh Jihad Kemana-mana Keliling-keliling Tapi matinya Bareng Kuburannya Jejer Gak mesti Gak mesti Harus sama Terus gak mesti Saidina Uthman Bin Affan Hijrah ke Habasah Etopia Padahal Nabi Muhammad Di kota Mak Makkah Sahabat Nabi Dari jauh Bisa Nah Malik Eh soal Malik Auf dan Soab Dari jauh Berjauhan Zaman dulu Belum ada SMS Media sosial Belum ada Internet Satelit Belum ada Soab Meninggal Dapat Berapa hari Auf baru mimpi Auf mimpi Dalam mimpinya Soab muncul Ahlan Beker Biasa Basa-basi Sehat Ya Ana sudah mati Ya Allah Inal ju'un Ya Mudah-mudahan Diampuni Allah Masuk surga Gimana keadaan Kamu disana Alhamdulillah Ana disini Nyaman Alhamdulillah Tapi di jidatnya Di dahinya itu Ada kayak Bekas hitam Sini Orang ireng Diamplas Orang ya Hitam 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 lah Hitam kayak Luka Auf tanya Loh Ente kenapa itu kok Dahinya ente kok ada hitam Lainnya bersinar Semuanya Bercahaya Kok itu Dok hitam Itu kenapa Iya Ana punya utang Belum lunas Ana punya utang Belum lunas Ini sih Ganjeli Selen Masa Lainnya sinar Sini kok yang gak bersinar Gelap Loh Utangnya berapa Sepuluh dirham Sepuluh dinar atau dirham Saya lupa Sepuluh dirham atau dinar Sepuluh Sepuluh dinar Sepuluh dinar Sepuluh dinar Sama siapa Ada orang Yahudi Ente nanti Ngelayat ke tempat saya Saya kan matinya sudah berapa hari yang lalu Ente ngelayat tempat saya Kaya ketemu Sekerti Wih So Mangkato Ngelayat Ngelayat tempat saya Ya ada istri anak saya Disana ada Ente nanti minta izin ke kamar saya Di lemari pojokan Itu ada uang Sudah tak bungkus Saya tuh udah mau bayar Sepuluh dinar Tolong bayar no ya Fulan Yahudi rumahnya disini Alamatnya sini Irte sekian Irweskian Tolong ya Bayar no ya Oh siap Saya itu Saat ini Mengerti kabar Yang mana Kamu belum tahu Atau mungkin keluarga saya Enggak tahu Maksudnya gimana Iya karena saya sudah mati Saya tahu kabar yang kalian Di alam dunia Enggak tahu Contohnya apa Saya tuh punya kucing Empat hari yang lalu mati Coba kalau gak percaya Kamu nanti ketika ngelayat Tanya istri saya Ada kucing mati gak Pasti jawabnya ada Berapa hari yang lalu Empat hari yang lalu Saya tahu Kita kayak ngerti Satu lagi Kalau kamu gak percaya Saya punya anak perempuan Saat ini sedang sakit 6 hari lagi mati 6 hari lagi mati Ngerti ya 6 dinongkas Mati Betul Berangkat ini Si Auf besoknya Ketempatnya Soab Ngelayatnya Keluarganya bilang Kamu dari mana saja Sudah berapa hari yang lalu Si Soab Sahabat kamu Mungkin CS kental Kok kamu baru datang sekarang Akhirnya Iya Saya ini didatangi Dalam mimpi sama Soab Makanya saya baru tahu Saya gak tahu Sampai sekali Kalau Soab itu mati Saya tahunya Tadi malam mimpi Saya minta izin ya Di lemari Sebelah sana Di kamar itu Ada uang 10 dinar Dibungkus Sudah di Berarti kalau sekarang Mungkin di dalam dompet Dibungkus Oh iya silahkan Kenapa Punya utang Soab Keadaannya seperti ini Ada gelap di sebelah sini Kasian Akhirnya diambil Betul persis Uangnya 10 dinar Datang ke alamat Orang Yahudi itu Tanya Pak Sampeyan kenal Sama Soab Iya Mudah-mudahan diampuni ya Dosanya Soab Baru meninggal kemarin Punya utang Sama Sampeyan Udah gak usah dibahas Sudah mati orangnya Loh tenang nih Pak Ini saya mau bayar loh Pak Loh kenapa Kok kamu tau Soab punya utang sama saya 10 dinar Betul Pak Iya Saya datang nih dalam mimpi Bayarkan akhirnya Terus tanya sama keluarganya Ada gak Yang matinya nyusul Matinya Soab Iya Kemarin kucing mati Betul Kucingnya Soab mati Ini saking Hubungan erat Antara kucing dan Pemiliknya mungkin ya Sampai kucingnya melu-melu mati Terus Si Auf ini Gak bilang Anakmu Dinongkas mati Enggak Tapi Dilihat Mana anak perempuannya Soab Itu lagi main disana Lagi main Dipegang Badannya panas Terus dikasih tau Anu ya Soab titip sama saya Tolong dijaga baik-baik Anak ini Itu sakit Saya pegang sakit Tolong dijaga baik-baik Betul 6 hari kemudian mati Kabarnya valid Karena dari akhirat Kabar akhirat Udah mungkin gak valid Kalau kabar medsos Banyak gak validnya Banyak hoaxnya Tapi ini kabar dari akhirat Dari alam barzakh Insya Allah valid Bener Lihat Persaudaraan yang luar biasa Sampai mati pun Bisa ngasih tau Ngasih kabar Jadi gak main-main Persaudaraan umat islam ini Persaudaraan umat islam ini Sangat apa Dianjurkan oleh Allah Dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makanya yang pertama kali dilakukan Setelah bangun masjid Adalah apa Mempersaudarakan Antara mereka Hikmahnya terakhir Hikmahnya Hikmahnya apa Hikmahnya kurang lebih Ada tiga Yang disebutkan oleh Sheikh Ramdan Al-Buti Dalam kitab Fikusirah ini Yang pertama Beliau menyatakan Gak mungkin Satu daerah Satu negara Dibangun Tanpa Dasar Persaudaraan Hubungan yang erat Gak mungkin Lihat dulu Indonesia Berapa ratus tahun Dijajah Tapi Tanpa Persenjataan Yang Komplit Ya gak Tanpa teknologi Yang seperti teknologinya Belanda Jepang Yang minim banget Indonesia Pakai bambu runcing Kacang Ijo Dan lain-lain lah Model-model Yang alami-alami Bisa Mengalahkan Mereka Mengusir Penjajah-penjajah Kenapa Karena persatuan Karena apa Persatuan Lihat Ini juga yang Dulu dibangun Nabi Persatuan Makanya Ulama Dulu Ketika mau Mengusir penjajah Apa Yang mereka serukan Jihad Apa Jihad Melawan Penjajah-penjajah itu Jihad Dilawan mereka Pertumpahan darah Santri banyak yang meninggal Sahid saat itu Ya apa gak Banyak Santri banyak yang meninggal Tumpah darah Untuk apa Mempertahankan Daripada Negrinya Yang dicintainya Tanah airnya Bersatu Walaupun dengan Bambu runcing Pistol kalah Brem kalah Bom kalah Kalah Teng-teng kalah Kalah Cuma apa Bambu runcing Luar biasa Karena apa Kekuatannya dalam apa Persatuan Makanya Jangan rusak Persatuan Karena persatuan Itu juga Pertama kali yang dibangun Nabi Untuk apa Membangun Madinah Supaya menjadi Negara yang Bersatu Negara yang Makmur Persatuan Perang badar pun Kan begitu ya Umat islam sedikit Yang bawa kuda sedikit Yang bawa pedang sedikit Orang islam Orang kafir Komplit Seribu orang Komplit Persenjataan Kuda Unta Makan Semua komplit Tapi kalah Kenapa Umat islam bersatu Umat islam bersatu Begitu Dulu juga begitu Ulamanya Habaibnya Kiainya Bersatu Dengan para santri-santrinya Untuk apa Melawan penjajah Melawan mereka Orang-orang yang mau merusak Tanah air Indo Indonesia Itu yang pertama Terbukti Yang kedua Yang kedua adalah apa Yang kedua adalah Sebelum membangun Negara secara Fisik Harus ada Negara secara Batin Maksudnya apa Negara batin Maksudnya Dulu Walaupun Indonesia Dikuasai Penjajah Sebelum Merdeka Tapi umat islam Sudah memiliki Negara batin Ya Apa Sudah membangun Jiwanya untuk bersatu Nah persatuan itu Ibarat Negara wadah Bagi mereka Akhirnya Muncullah Negara secara fisik Yaitu Negeri Indonesia Begitu Mekah Belum dikuasai Sama Nabi Sama Sohabat Makanya diusir Ke kota Madinah Tapi ketika Jiwa Raga Islam Itu sudah Bangkit Mekah Tanpa peperangan Tanpa pertumpahan darah Bisa direbut Sama Nabi Bisa dimiliki Sama Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi Sohabi Sallam Jadi begitu Jadi Bukan hanya secara fisik UUD-nya Pemerintahannya Pejabatnya Bukan Bukan itu dok Undang-undangnya Aturannya Bukan itu dok Jiwanya ya dibangun Jiwanya juga dibangun Bukan cuma undang-undangnya Peraturannya Kepolisian TNI Pejabat Pemerintah Bukan itu dok Yang dibangun Tapi apa Jiwa juga dibangun Jiwa yang bersatu Jiwa yang bersatu Mempersaudara Udang Dengtum Bahimtum Sekarang yang tiga Yang terakhir Hikmah yang ketiga Mempersaudarakannya Disini Nabi Muhammad Bukan cuma Omong kosong Angger salaman Bersolat Bersolat Satu sof Misalnya Salaman kanan Kiri Belakang Depan Tapi abis itu Pulang Ngomong keseng Mau disalamani Iya Sawas Ini pegah Salaman Tapi pas Jajarku Meneh Itu namanya Omong kosong Bukan Persaudaraan Bohirbatin Tidak ada Amaliahnya Tidak ada prakteknya Bukan cuma Dilisan Praktek Bukan cuma Kita harus bersatu Dibukti Ada yang sakit Ada yang sakit Pikir Bukan bareng Bukan bareng Duntui judo Bukan bareng Bukan bareng Semuanya bareng Bareng Jadi ada prakteknya Nabi juga begitu Ada prakteknya Dari Nabi Muhammad S.A.W secara pribadi Dan Nabi juga mengajarkan Kepada umatnya Akhirnya Menjadi apa Persatuan umat Islam yang kuat Yang mana setelah itu Masya Allah Ya Tambah banyak Berbondong-bondong Orang masuk Islam Banyak negeri-negeri Yang Akhirnya apa Tunduk pada Islam Karena persatuan Dari yang sedikit Menjadi banyak S.A.W Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Mana 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 Bawazini Mana 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 Terima kasih. Bagaimana hukum wakaf tanah masjid, misalnya ada renovasi bangunan masjid tapi bangunannya dipindah ke lantai dua atau bangunannya dimundurkan ke belakang. Apakah tanah bekas bangunan masjid masih dihukumi masjid dan bagaimana hukum wanita head duduk di tempat tersebut. Tanah masjid, jadi wakaf tanah masjid tidak harus berbentuk bangunan. Walaupun masih tanah kosong, sudah jadi wakaf masjid, ini ikhtikaf disitu sah, tahiyatul masjid disitu sah, head disitu haram, junub disitu haram. Jadi masjid itu jangan dibayangkan apa, harus bangunan, menorone, kubaya, enggak. Makanya zaman dulu masjid-masjid itu enggak seperti sekarang megahnya, ya enggak? enggak, enggak seperti sekarang. Ya dulu masjid kayak rumah begitu sudah, enggak kentengnya gitu ya, enggak kentengnya. Jadi enggak bisa dipindah-pindah, dimundur ke depan ganti parkiran, enggak bisa. Dinaik ke enggak bisa. Ya jadi kalau sudah tanahnya yang wakaf masjid, sampai magma, sampai langit tujuh, semua masjid. Sampai magma, magma itu lapisan bumi yang ke tujuh. Sampai lapisan langit yang paling atas, itu semuanya apa? Masjid. 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 Emdum, enggak bisa dipindah-pindah, enggak bisa. Kalau mau renovasi, perluasan. Bukan mindahkan, enggak. Enggak bisa, mindahkan masjid itu enggak bisa. Nekwe pindah rumah, so. Rumahnya Allah, mau pindah-pindah. Rumahnya Allah, mau pindah-pindah, maju ke, mundur ke, rumahnya Allah. Sudah kamu wakafkan, ya sudah. Berarti miliknya Allah, bukan sakar peta amir. Terserah nadirnya, terserah wakifnya, enggak. Sudah miliknya Allah, sudah berarti kan totalitas milik Allah SWT, enggak bisa. Jadi hukumnya tetap masjid. Ada di Fikih itu pembahasan masjid berjalan. Ada di Fikih. Gambarannya begini. Ini punya sajadah. Atau serban lah, terserah ini. Sajadahnya ini dipaku. Paku toh. Terus inti wakafkan, saya wakafkan sajadah ini menjadi masjid. Sah. Kenapa? Karena apa? Karena kan sudah nempel di bumi kan. Faham? Kemudian pakunya inti catrut. Terus sajadahnya inti bawa kemana-mana. Itu berarti inti bawa masjid. Inti bawa apa? Masjid. Inti bisa kemana-mana bawa masjid. Kemana-mana bersama masjid. Itu dalam Fikih dibahas dalam kitab wakaf. Kitab wakaf. Hanya yang ngaji Fikih yang ngerti. Jadi bisa. Bisa praktek. Tuku paku, papat. Paku, pira? Papat. Sorbanmu, apa sajadahmu? Paku. Di paku. Baru nanti di wakafkan. Saya wakafkan sajadah saya ini menjadi masjid. Maka inti kafdi atas itu bisa. Salat tahiyatul masjid bisa. Bukan tahiyatul sajadah loh ya. Tahiyatul masjid. Walaupun bentuknya saja sajadah. Bisa. Abang ya? Jika kamar mandi model shower. Apakah sah jika mandi besar? Sah. Sah. Ciduk. Gebiuran. Nyemplung. Sah. Asal airnya. Kalau nyemplung ya. Asal airnya bukan air yang mustakmal. Kalau air yang mustakmal gak bisa. Air mustakmal itu apa tuh? Air mustakmal itu air bekas dipakai buat bersuci. Contoh. Abis nyemplung. Misalnya. Misalnya. Si A si B. Si A junub. Si B junub. Si A nyemplung. Kebak situ. Plung. Niat mandi junub. Plung. Airnya gak sampai dua kulah. Si B. Mau nyemplung juga. Oh. Sepaknya si A. Raiso. Itu namanya air apa? Mustakmal. Lain kalau kulah besar. Banyak. Kolam renang misalnya. Tapi kolam renang yang gak campur kaporit. Kalau sudah pakai kaporit kan sudah bukan suci-mensucikan lagi. Karena apa? Baunya kan sudah beda. Bukan bau asli air kan. Jadi air yang menggendang yang banyak dua kulah lebih. Nyemplung. Wong limo junub kabih. Bismillah. Plung. Niat mandi junub. Sah. Hukum seorang perokok menggunakan siwak. Orang hubungan nih. Terus kalau perokok ra'ilok. Siwakan gak bagus enggak. Siapapun pakai siwak bagus. Ngikut sunnah nabi. S.A.W. Di kantongnya ada rokok enggak ada siwak. Siwak bagus. Mau dalam keadaan apapun siwakan. Pertanyaan terakhir. Apakah diperbolehkan bagi wanita memakai eyeliner? Oh boy. Matanya diapa? Yang anu alis itu bukan? Eh kalau alis apa? Bulu mata itu. Eh? Nggak tahu juga. Plenty ane. Eh? Hidupnya itu. Tambahan hidup. Itu. Iya. Kau ngerti pura. Liner ya apa? Hah? Yang tahu siapa? Mereka tahu gak? Gak ada yang tahu. Di. Mau searching. Apa? Hujan. Oh item item itu. Hmm? Nyelak ibu lumata gitu? Oh. Kenapa ya? Gak apa-apa. Masalahnya dimana? Kecuali kalau apa mencegah sampainya air ke kulit. Jadi buat kuduk, buat mandi junub gak sah. Harus dihilangkan dulu itu. Item-itemnya. Tapi kalau celak, celak itu gak abadi. Kalau celak itu bisa hilang. Kalau celak gak apa-apa. Kalau celak, pakai celak. Misalnya hitam-hitaminya pakai celak. Gak apa-apa. Celak itu gak abadi. Gak masalah. Tidak mencegah sampainya air ke kulit. Lain kalau pakai cet. Lain kalau pakai yang patent gitu ya. Yang patent itu gak boleh. Dipakainya boleh. Tapi nanti kalau sudah mau wudu, mau mandi besar, harus dibersihkan. Bagaimana hukumnya membeli barang online? Misal di Shopee. Tapi pembayarannya lewat Indomaret. Atau transfer. Apakah muamalah tersebut sah hukumnya? Begini. Kan kemarin di Madras sudah tak jelaskan. Ini nanti tak gambelangkan lagi di Madras. Ini yang tanya datang Madras. Besok tak jelaskan lebih gambelangnya lagi. Karena panjang pembahasannya. Pertanyaan yang ketiga terakhir ini. Apakah sesuatu yang mutanajis? Misalkan kasur yang dikencingi atau ada bekas kencing di kasur tersebut. Apakah kasur tersebut tetap dihukumi najis? Walaupun bekas kencing sudah kering dan kasur sudah diberi spray. Kasurnya tetap mutanajis. Walaupun kencingnya sudah kering enggak ada baunya enggak ada warnanya tetap kasurnya dihukumi mutanajis. Cuman kalau kamu tidur di atas itu atau duduk di atas itu najisnya tidak berpindah ke kamu selama kamu kering dan kasurnya kering. Karena ulama punya kaidah kering ketemu kering suci tanpa ada perbedaan pendapat sepakat empat madhab. Contoh ini pegang anjing ini pegang anjing anjing kan najis muqallah tapi anjingnya kering tangan ente juga kering apakah tangan ente berubah jadi muqallah atau enggak? Karena kering ketemu kering suci kering ketemu kering suci enggak ada sisa di tangannya suci tangannya enggak najis walaupun habis buang kotoran cicak pakai tangan kosong kenapa? kering ketemu kering kalau salah satunya basah najisnya atau tangannya maka baru najisnya berpindah jadi perpindahan najis itu harus salah satunya basah tapi kalau dua-duanya kering maka hukumnya suci tidak ada perbedaan pendapat ulama sepakat empat madhab Alhamdulillah Jelas Deng Tum Allah alhamdulillah Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam Alhamdulillah 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 Alhamdulillah